Halo selamat malam apa kabar kembali lagi konten malam minggu dimana nih minggu ini apa bisa dilewati dengan lancar semoga apapun yang terjadi di minggu ini semakin membuat kita menjadi manusia yang lebih baik ya terlepas dari hirup pikuk yang sedang terjadi di media maya maupun dunia nyata oke di dunia maya minggu ini dihebukan dengan beberapa isu salah satunya kenaikan harga minyak goreng bagi sebagian besar masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga ini menjadi masalah serius karena kenaikan harga minyak goreng menimbulkan dampak-dampak lain misalnya harus mengatur ulang manajemen keuangan keluarga itu bukan hal yang mudah loh karena akan berdampak pada ya mungkin penghasilan atau komunikasi dengan suaminya atau dan lain-lain penterian ibu-ibu yang ingin mendapatkan minyak goreng itu wajar sebab menggoreng merupakan salah satu teknik memasak yang harus dilakukan di beberapa menu masakan apalagi mereka yang berjualan ya khususnya berjualan gorengan misalnya teknik menggoreng tentu tidak bisa diganti dengan merebus masalah lain dari minyak goreng sebenarnya ada di keputusan pemerintah yang menurunkan harga minyak goreng bulan lalu biasanya orang kita selalu panik buying takut takut kehabisan takut gak kebagian dan parahnya lagi mereka yang memanfaatkan momen untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya fenomena ini sebenarnya pernah terjadi tahun lalu saat awal mula pandemi namun mengenai masker dulu masker sekarang minyak goreng orang selalu berbondong-bondong seolah berlomba takut tidak kebagian yang akhirnya terjadi kelangkaan barang ritme masyarakat kita dan kebijakan pemerintah memang kalau kita amati hampir-hampir mirip ya setelah kelangkaan minyak goreng akibat turunnya harga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mencabut harga pasaran yang sudah tidak bersubsidi lagi akibatnya harga minyak menjadi naik memang tidak mudah jadi pemerintah apalagi mengontrol hingga lapisan bawah itu terhitung mustahil bagaimanapun yang menjabat juga manusia biasa sama seperti masyarakatnya mustahil untuk melakukan semua hal dengan sempurna mustahil mereka bisa mengatur semua orang dengan baik sesuai keinginannya padahal kita sangat tahu Indonesia merupakan dengan bangsa yang memiliki keberagaman baik beragamnya kebutuhan akses ekonomi atau sudut pandang terhadap sesuatu selain kelangkaan minyak goreng minggu ini juga heboh tentang fenomena kaya muda umur 25 tahun bisa menghasilkan miliaran rupiah dengan sangat mudah membeli apapun yang ingin dibeli tanpa berpikir ibaratnya gabut saja bisa membeli mobil mewah dengan harga ememan tinggal ngeklik aja kekayaan ini yang dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat susah memang melahirkan imajinasi memang banyak masyarakat yang sedang susah saat ini tidak jarang orang yang ingin meniru cara cepat kaya hal ini bisa kita lihat dari banyaknya penonton video-video mereka mereka yang pemer kekayaan padahal imajinasi tersebut ya hanya berhenti pada imajinasi apakah ada manusia yang dengan mudah mereka mendapatkan sesuatu tanpa proses tanpa kerja keras selain mungkin karena privilege dari orang tua atau saudaranya atau orang yang menolongnya apa iya dalam satu bulan misal bisa menghasilkan miliaran dengan tanpa sebab dan akibat jelas-jelas hidup ini tentang proses mungkin kita bisa meniru cara seseorang tapi sekali lagi hidup ini tentang bercampurnya usaha dan takdir maka takdir itu yang tidak bisa di copy paste bagi kaum muda tuntutan sosial memang berat apalagi bagi kita yang memulai segala sesuatu dari nol dari nol sekali kehidupan sosial memaksa kita untuk memiliki dan bisa apa saja untuk bisa diakui padahal benar kata Hindia dalam lagunya yang berjudul untuk apa terlepas apa yang engkau percayai tetap tak akan ada yang dibawa mati semoga kita bisa belajar dari semua masalah minggu ini ya terima kasih sudah mendengarkan selamat berakhir bukan sampai jumpa di konten malam minggu selanjutnya bye bye